Intro Mbak Tarno, waktu rumahnya kebakar gimana mbak? Ya, jam berapa? Mbak Tarno, Isha atau Maghrib? 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 Oh, kebingung gila Dia gak bisa memitakan siin dan nomor Oh iya Mbak Tarno, waktu itu mbaknya posisi dia di rumah sendiri Posisi rumahnya itu jauh dari pemukiman Dan itu ketahuannya setelah habis Isha Habis Isha? Ya, kebakarannya itu jam 6 Jadi dia nya untuk keluar dari rumah itu Posisi sendiri, itu api dari pawon Ada sampai ke rumah mbak yang kebapar Gimana mbak? Nah, jadi mbak kalau misalnya beraktifitas ngapain aja mbak? Gak ngomong ngapain? Cari kayu bakar Cari kayu bakar Sebelum ada yang ini Dia cari kayu bakar Cari kayu bakar Dijual dengan sama orang yang jualan juga Oh, berapa mbak penghasilannya? Ya, kalau itu sih Ternyata untuk penghasilannya ya Cuman ya cukup untuk dia makan Kadang ada yang nasi Karena ada juga yang dulu tuh bahannya tuh bisa ngobatin loh Ngobatin apa? Ngobatin orang Oh mbak bisa ngobatin orang? Dia tuh punya pegangan Oh pegangan, oh Itu udah gak ada sekarang Jadi makanannya dia agak hukum Oh gitu Jadi dia tidak bisa membedakan siang dan malam Hmm Banyak Soalnya kan ada yang spesial itu bisa membedakan siang dan malam ya mbak? Iya, waktu awalnya Terus beberapa tahun ini dia sudah mulai lingmung Hmm Jadi gitu Jadi sering itu dia malam-malam gedor-gedor rumahnya? Iya Malam gitu ya, dia gak tau Siang atau malam Jadi malam Jam 12 malam itu dia gedor-gedor rumah Warung gitu ya Gak mau dulu kapan Masih malam Wow Gitu Gitu Tapi Maksudnya warga sekitar juga sudah mengerti Dengan keadaan mbak ya? Iya Mengerti lah Kemarin tuh jalan pertama kali Ke sana Terus Pecek ya Untuk kuasa Hmm Ini Masih jauh lurus Masih Masih Ini jalannya lurus aja Jalannya kecil nanti ngelewatin ada kebun ya Hmm Kebunan gitu Ya itu nanti Lewatin matang sawah lagi Jadi mbak gak pernah jalan-jalan kesini-sini Siapa? Mbak Ya dia kalau keluarkan aksesnya ke sini Jadi Kalau dia mau ke warung kesana Oh dia dengan warung jauh banget? Ya kalau aku lihat sini gak ada warung loh Itu Matematis ke depan ya Ada warung kayak gitu Di depan Ini teman ada Tukang gula ya Buat ini gula aren Eh gula aren Gula aren apa gula merah lah Gula merah Gula merah Ya kalau lihat nanti ya tempat dia Rumahnya yang dulu Terus sama tempat Tempat mandi dia itu kayak kubangan gitu Kubangan itu? Kayak sumur tapi bukan sumur Kayak gitu Dulu waktu dia bisa ngelihat Dia itu bisa loh kalau musim ke Marok Dia bisa Ini Nguras airnya itu Jadi didalemin lagi loh Oh gitu Bisa dianya dulu Nah tapi setelah 2 tahun ini Dia sudah beberapa kali ke jebur itu Ke tempat itu Tapi Bisa lagi Untuk naik Ketahuan juga dulu Ketahuan Tapi dia sudah di pinggir Hmm Oke Jadi Ini masih jauh Untuk menuju ke rumah mbah yang Kebakar Masih Masih Super jauh Super jauh Ada rumah yang tukang gulanya aja Kita belum nemu ini Oh Jadi 2 jam lagi baru sampai Enggak juga sih Sampai camping Hehehe Oke guys You get the interest Like Abご Masih AbKein aku aja Aduh Apa kok ya ini kalorinya yang keluar nanti banyak nih ya berapa ini berapa kilo 500 lebih ya 500 lebih ya 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 Ya, basah lagi Oh, ini Ya Allah Berarti ini udah 100% dong, Mbak? Iya, ini tempat mandi belahnya Oh, ini tempat mandi belahnya? Iya, I don't know Rumor Dulu pernah kecemplung sini Pernah kecemplung? Ini berapa luasnya? Eh, apa? Kedalamannya? Kalau dulu ada 5 dulu 5 meter? Iya, ada Tapi kan kadang tanggal-tanggal Tapi lumpurnya masih misikal Jadi Mbaknya mandi di sini Mbaknya bikin ya? Apa ya? Yang bikin itu adik Oh, adik Tapi Mbaknya sering tambah-tambahin Kedalamannya ya? Iya, sering Tambahin calem Kalau waktu ketiga itu Marau Jadi Mbaknya mandi di sini Minum di sini Iya, minum di sini Marau Terus Iya, semuanya di sini lah Gitu Bikin Bolongan atau Tadi Mbaknya bilang Kubangan Untuk Mandi Dan lain-lain Untuk masak juga di sini, Pak? Iya Kadang itu Dari air hujan Oh, ditampung air hujan Iya, itu lewat genting Tapi banyak ikannya, Pak? Ada Tapi Ikan apa, Pak? Iya, ikan apa ya? Sepat Ini kalau banjir Tapi mana etak ketinggiannya? Ini sering banjir Oh, sering banjir Jadi Posisi ini udah ke sini Udah di dalam sini Dalam juga banyak-banyak kebanjiran juga Iya, kebanjiran Berarti segini? Segini Oh, segini di dalam? Iya, di dalam ini Kalau di luar berarti udah sepinggang dong Iya, kalau di luar sana lebih dalam lagi Oh, ya Allah, kesil banget Dia tuh sering-sering tongkrong di atas itu, apa ya? Amben Amben, amben itu apa? Ambennya apa ya? Tempat tidur Tempat tidur Tempat tidur Tempat tidur Karena bawahnya kan air Berarti posisi Ini pintu ya Pintu ya Pintu di sini Api itu di sini Iya Jadi berarti waktu foto itu berlangsung Bah di sini ya Oh, kayaknya di sana Di sana Oh, karena api udah berkobar gede ya Kayaknya di sana juga Udah di Ikat itulah apa Bambu Itu dipegangin orang ya, Pak ya Oh, abis total guys Ini mah Bambu punya sawah ya Cuma sepetak-sepetaknya Bambu punya sawah sendiri Tuh di situ Sepetak tapi Satu Apa sebutannya? Satu lantai Jadi ukuran cuma satu Ini aja yang mbaknya Segi empat Yang kayak tadi rumahnya Iya Persis kayak rumahnya Di MCK di sana Oh, MCK beda lagi Jadi aku kebayang nih ya Mbak tinggal di sini sendiri Tidak ada warga Sangat sekali Kalau malam gimana Jauh ya Oh, jauh banget Di sana rumahnya Rumah di sana Kobaran api ya Kelihatan dari sana ya, Mbak ya Saking besarnya Terus Bapak ngambil air dari mana, Pak? Oh, ngambil air dari sumur sini Padam kira-kira berapa lama, Pak? Tidak berapa lama, Pak? Padam Terus padam Oh Kiram-kiram Rumahnya kan cuma ini ya Sudah itu Apa ya? Ambil rata Itu rumahnya dari apa sih, Pak? Bilik ya? Bilik Bilik sama kayu Bilik sama kayu Makanya cepat terbakar ya Karena bahan-bahan yang cepat terbakar adalah bilik dan kayu Sampai bolong Sampai panasnya ya? Iya Ya Allah Tungkunya di sini Oh, tungkunya di situ Bekas tungku Masak, Mbak Mungkin kan dia pakai kayu tuh Kayu bakalnya mungkin Kena Kena apa Kena dinding kayaknya ya Terus Pasti kalau badan apinya cepat banget merambat Tapi untungnya Mbaknya masih bisa keluar Keluar ya? Masya Allah Keluar api tuh, Mbaknya tuh ada di sini Sudah keluar udah di sana Oh Tapi lokasi kan bahaya di situ Panas Itu jauh di daun terus Terus Yang saksi pertama yang melihat itu Langsung Ngekakuasi tuh Itu tanggul sebelah itu Oh, ke tanggul sana Ngebrang balong Ngebrang balong Takut nyamber Takut nyamber ya Karena udah gede banget apinya kan Itu posisinya Celanjang belak Celana? Enggak Gak pakai celana Gak pakai baju Oh, nggak pakai sarung Gak pakai baju Iya, karena mungkin pakai sarung Dia keluar Sarungnya ketarik Kecantel juga Enggak Dia itu selalunya Gak pakai baju Kalau di rumah Gak pakai celana pendek Terus Waktu Saya tanya itu Kok Bapak pakai celana Saking takutnya Celanjangnya itu Dilepas Dilempar Terus dia keluar Oh Takut nyamber Ceritanya Pak Keluar Jadi sengaja dilepas bajunya Takut Saking takutnya Tapi lemparnya masih ada di dalam katanya Oh Terus keluar sana Terus ditemukan juga di sana Jadi ini barang yang ditumpukan ini sama sekali gak ada yang bisa diselamatkan Teranjang Gak ada Oh, semua gak habis Dia dateng itu semua kebakaran Sudah habis, gak ada Gak ada tersisa sama sekali Nah sisanya sudah gak bisa kepake Hmm Oke Itu ceret pun hancur itu Ceret apa sih Pak? Teko 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 iya Mbak Kair Ya Allah Sampai panasnya Iya Itu juga sampe Aluminium ini Pak Iya Aluminium Ketel juga itu kan sampe Goyong Oke Makanya Daripada mbahnya mungkin di sini Gak bisa terjangkau Makanya dipindahkan di Area yang bisa terjangkau sama keluarganya ya Pak ya? Iya Awalnya cukup ya minta dibangunkan di sini Maunya di sini lagi Dengan alasan apa Kak? Alasannya ya Di sini kan lebih itu Cara itu nya apa ya? Sangat bebas Oh Sangat bebas Mau tidur seherian Mau ngapain Sangat bebas Oh gitu Kalau sudah deket dengan keluarga kan Ada aturan Walaupun sedikit-sedikit Ada Suruh mandi Suruh ini Suruh ini Ya Intinya ya Mau Ibas lah Jadi mbah Bahasa kasar emang udah biasa sendiri ya Pak ya? Makanya tadi mbah bilang Udah terbiasa sendiri Jadi gak ngerasa sepi gitu Malah seneng dia Tapi Kalau sekarang itu Gak bisa sih Apa ya? Hidup sendiri lagi Terus Saya merasa gak bisa Pi udah kenapa Pak? Ya udah itu umur udah pikun Oh udah pikun Jadi kalau Misal ya Saya lepas dari titik A ke titik B ke titik C Itu kembali ke titik A Sudah gak bisa Ya Oh gitu Sekarang Tapi kalau ngomong ngelantur gak Pak? Ya kadang ngelantur Kalau pas lagi itu ngelantur Enggak tidak Kalau waktu Waktu-waktu itu kan Banyak sekali yang Enggak bener Misal subuh ya Saya tanya ini Mau selesai apa? Mahrib Yang mahrib jadi subuh Tapi udah dijelaskan Kalau ini subuh misalnya Dijelaskan Tiap waktu sholat Saya jelaskan terus Tapi ya Itu terus begitu terus Hmm Tetap Subuh ya Itu Mahrib Oke Jadi Mbah Agak mulai pikun pada saat Ditinggal Saat itu Masuk sumur Masuk sumur Oh masuk sumur Terus? Dijelaskan kemarin lah Dijelaskan tahun kemarin Terus? Ya itu mulai ada Ada perubahan ini Terangnya apa ya Mengingatnya itu sangat kurang lah Sangat kurang untuk mengingat Makanya dia itu Seolah itu Enggak 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 sedih Karena nggak ingat sih Kita sedihkan karena ingat Iya dia ingatannya sudah sangat berkurang kesedihan pun berkurang tadi ditanya juga gak ada rasa sedih sama sekali ya Pak ya itu apa ya pas kebakaran yang pertama kan saya bawa pulang ke sana ya jam 3 dia keluar dari rumah mau pulang gak ingat rumahnya itu baru habis itu gak ingat mau pulang ke sini malam-malam jam 3 juga keluar sudah di jalan terus ketahuan ketahuan sama orang yang itu bergadang di luar di jalan akhirnya dijelaskan gue pulang dulu ke tempat saya terus dijelaskan ya ingat sebentar lupa lagi nah itu cerita masuk ke kubang gimana ceritanya Pak itu menurut perkiraan saya itu karena banyak makan daging kambing mungkin karena apa ya ini pusing apa gimana terus mandi enggak enggak mandi kepleset kepleset kan itu pusing banget ya katanya waktu itu pusing banget mungkin darahnya naik lah saya lihat ke dalam sini kan banyak sekali itu tulang-tulang tulang kambing itu diberi sama orang-orang itu terus kepleset nyemplung itu Pak di tolong orang enggak di tolong waktu saya pertama melihat saya kan udah disana di kebun sana ada suara saya lihat ke sini itu Wakarno itu sedang duduk tapi sudah perlu lumpur terus itu sumburnya itu keruh banget saya memprediksi itu baru kecemblung Bapak tanya iya saya tanya dia juga kecemblung masuk tapi keluar sendiri nah jadi mohon doanya aja nanti Mbah bisa cepat cepat selesaikan rumahnya ya bisa selesai gitu jadi Mbah karena biasa nyaman sendiri jadi mungkin maunya cepat-cepat selesai ya Mbah ya gitu walaupun sekarang lebih dekat sama keluarganya Mbahnya kekeh mau disini tapi sekali lagi ini dijelaskan untuk keamanan Mbahnya ya jadi bukan karena kemauan Mbahnya tapi ini yang terbaik untuk Mbahnya gitu kalau disini enggak kebayang jangankan Mbah saya aja tinggal satu malam disini enggak kebayang kalau kita mau minta tolong misalnya kita pusing atau kita kenapa jaraknya jauh banget apalagi kita kesana jadi gimana kalau malam-malam coba kalau malam ini ya sangat serang iya karena ini kan sawah banyak burung hantu disini oh iya burung hantu nah tapi yang kecil yang warnanya ini ya yang kayak kucing tapi yang kecil OWL burung hantu lah burung apa burung kuwak lah burung kuwak oh hantunya gak hantunya gak nah siapa yang mau uji uka uka oh salah burung aja oke yaudah ini kita langsung kembangnya lagi untuk penyerahan donasi ya Mbah ya oke yuk ikutin terus i won't let you in and I ain't the kind but I'm not nineteen I'm not naive I just wish my heart would tell my mind what to believe oke alhamdulillah Mbah 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 lagi makan lagi makan sini Mbah oke nah oke jadi ini kita udah sampe ke tempat adiknya Mbah lagi untuk melakukan penyerahan donasi ya Mbah tadi aku udah lihat rumah Mbah yang kebakar tadi aku sudah lihat rumah Mbah yang kebakar wis wis ngerti wis ngerti mau kamu marah yang gue ngerti 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 udah lawas udah lawas udah lama jalannya lumayan banget apalagi ini jam 12 siang panas terik jadi kebayangkan seperti apa udah jalan jauh jadi anggap aja kita olahraga di siang hari ya ini sekarang tanggal 13 Mei 2022 sekarang kita berada di Kutasari Cilacap bersama Mbah Karno yang sempat viral sekitar 3 minggu lalu ya Mbak hampir 1 bulan dikarenakan rumah Mbah yang terbakar dan Mbah di sana tinggal sebatang kara istrinya sudah meninggal anaknya juga sudah meninggal ya dengan kondisi ya memprihatinkan ya karena Mbahnya tidak bisa melihat gitu terus ditambah tidak ada yang menjaga 24 jam tapi kembali lagi ini semua Mbah yang suka dan mau hidup sendiri ya karena sudah terbiasa gitu oke jadi nah ini lawan sudah lama jadi ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para orang baik yang sudah serta membantu Mbah Karno dan mempercayakan sama kita sekali lagi disini saya hanya kurir ya kurir untuk menyampaikan amanah dan kebaikan kalian semua dan kita menyampaikan hari ini setelah lebaran dikarenakan terbentur lebaran dan libur karyawan saya jadi ini kita sekali mau ke Jawa Timur dan sudah seneng banget bisa ketemu Mbah Karno dan insyaallah ini kita akan sampaikan amanahnya 100% ya jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk para orang baik di luar sana yang sudah terus membantu Mbah Karno gitu ini donasinya 10.160.000 rupiah jadi Mbah Karno ini tidak bisa melihat dari umur 3 tahun sekitar 3 tahun itu duit KB iya Mbah itu duit semua Mbah dan nanti ini akan kita percayakan sama Mbah gila ya gitu jadi nanti Mbah yang akan mau follow up untuk apa-apa aja keperluannya gitu terus apa namanya nanti dirincikan juga ya karena masih banyak banget keperluan Mbah jadi saya amanahkan dan Bismillah kita semua mempunyai niat baik untuk membantu Mbah jadi dari yayasan semua yayasan ya kita gak bisa sebutin namanya satu-satu karena banyak banget ya Mbah ya dari organisasi dari relawan dari perorangan juga ada gitu gak nyangka bisa sampai se-viral ini juga karena ini kalau misalnya dibilang ini pedalaman ya Mbah ya gitu pedalaman sih gak pedalaman ya gak rumah rumah Mbah itu kategorinya pedalaman gitu jadi sampai Tuhan berkehendak Mbah viral ya semua bisa terjadi itu maksud saya kan kalau kita yang di Jakarta kan belum tentu mendapatkan info kalau gak dari media sosial ya gitu saya bisa sampai sini itu sesuatu yang luar biasa banget untuk saya gitu karena perjalanannya lumayan lumayan ya dari Jakarta terus kita sempat mampir di Tegal dulu dan sampai ke sini gitu jadi iya Mbah itu uang jangan dipakai untuk lintingan rokok lintingan rokok lintingan rokok ada yang ngasih uang ada yang ngasih uang saya dipenai itu dikori caranya dicari di situ dilinting dilinting rasanya sama Mbah tidak menghati ada uangnya oh gak ngerti ada uangnya jadi disaku orang kaya ngerokoknya pakai 50 ribu rokok harganya 14 ribu Mbah ngerokok 50 ribu satu linting iya Mbah ya iya sudah terlanjur oh sudah terlanjur iya Mbah sehat-sehat ya Mbah ya iya sehat-sehat semoga saya doakan cepat terbangun rumahnya Mbah gitu iya iya nanti dikasih plastik iya siap nanti dikasih plastik oke guys sekali lagi terima kasih banyak Mbah Kila dia mau disampaikan saya mungkin perlakuan dari Mbahnya dan dari keluarga dan dari yayasan yang sedang bergerak terima kasih buat teh mafi dan teman-teman sudah mau kemari jauh-jauh dan terima kasih juga sudah membantu Mbahnya Alhamdulillah sama-sama karena niat kita juga emang mau selaturahmi dan melihat kondisi langsung Mbahnya makanya sebenarnya bisa aja kemarin kita minta tolong bantu Mbah Kila ya untuk Mbah Kila nih tolong ya diurus semuanya tapi sebisa mungkin kita akan menyerahkannya langsung gitu tapi ya harus menunggu waktunya jadi kayak misalnya oke Jawa Barat Jawa Barat dulu kita selesaikan Jawa Timur Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah jadi sesuai dengan lokasi yang ada jadi ya harus bersabar sekali lagi disini juga kita nanti mau ke Jatim untuk penyerahan Koiri sama Mbah Bustomi gitu 50-an Mbah seketan seketan 10.160.000 oke Mbah oke buat kebutuhan Mbahnya ya sama keluarga sama keluarga oke sekali lagi terima kasih banyak kita harus segera pamit karena masih ada kecila capai ini ya untuk bantu orang sakit sama ODGJ di daerah sini jadi nanti emang kita akan stay-nya di Jogja langsung ke Jogja hari ini terima kasih banyak guys Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih banyak ahora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!